Senin siang, pimpinan FPI Rizik Syihab keluar dari Polda Metro Jaya setelah diperiksa sebagai saksi kasus ujaran kebencian dan fitnah. 23 pertanyaan dilontarkan penyidik di Reskrim Sus Polda Metro Jaya selama 4 jam. Mulai dari cerama agama yang dituding mengandung ujaran kebencian dan fitnah, hingga keberadaan channel YouTube milik FPI yang digunakan sebagai media orasi. Usai diperiksa, Rizik membantah melakukan ujaran kebencian dan fitnah terkait simbol palu ari di pecahan uang kertas yang baru. Saya sampaikan saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh, saya berikan tadi semua uang kertas ketakannya dan kita buktikan ini. Nah karena itu, tadi sudah saya sampaikan kepada para penyidik dalam keterangan terakhir, kami minta dengan hormat kepada pemerintah, kepada pemerintah untuk satu memberikan penjelasan. Nah kenapa ada ribuan jutaan alternatif bentuk dari teknologi recto verso tersebut, kok yang dipilih adalah pilihan gambar yang bisa memberikan persepsi di tengah masyarakat, mirip logo palu arit. Dalam kasus ini, polisi telah tingkatkan proses hukum kepenyidikan. Selain Rizik, polisi juga telah periksa pejabat Bank Indonesia sebagai saksi. Intinya bahwa kasus ini sudah naik kepenyidikan dan kemudian kita sedang memberikan beberapa saksi ya, saksi-saksi untuk menentukan siapa tersangkanya. Jadi sudah ada saksi-saksinya terhadap siapa Pak? Ada beberapa yang sudah kami jelaskan tadi pagi ya, sudah kami tadi siang juga sudah kami jelaskan, ada-udah saksi dari Bank Indonesia sudah, saksi pelapor sudah ya, dan beberapa saksi ahli-ahli sudah kertas. Sebelumnya, Rizik Syihab diadukan oleh jaringan intelektual anti-fitnah dan solidaritas merah putih. Jika terbukti mengandung unsur pidana, tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.